Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi pemirsa telan setuju Tanya Hasanah pagi ini kembali menyajikan kepada Anda Embun-embun ilmu penyejuk kabu Yang terpendam dalam luasnya Hasanah Islam Pemirsa Hasanah Solat berjamaah di masjid tentunya mempunyai keutamaan yang besar Namun faktanya Tidak semua orang bisa solat berjamaah di masjid tepat waktu Karena beberapa alasan Seperti pekerjaan ataupun lokasi yang jauh Beberapa baru datang setelah ikomah Sehingga ia menjadi jamaah masbuk Setelah solat jamaah yang pertama selesai Makmum masbuk harus melengkapi solatnya masing-masing Sebanyak rokaat-rokaat yang tertinggal Permasalahannya Ketika jamaah masbuk tadi sedang melengkapi solatnya Ada lagi orang yang datang belakangan Dan berkeinginan menjadi makmum Pada orang-orang yang sedang melengkapi solatnya tadi Lalu kepada siapakah Ia harus menepuk pundak Untuk memilih orang yang akan ia jadikan imam Orang yang datang belakangan itu Sebenarnya tidak harus menepuk pundak Karena menepuk pundak itu pada dasarnya Tidak ada ketentuan secara bakunya Di dalam apakah itu Al-Quran Apakah itu hadis Nabi Itu lebih merupakan di cistihat saja Yaitu di kalangan madhab syafi'i Bahwa imam dan makmum itu Boleh saja mereka berjamaah Walaupun beda rokaatnya Bahkan beda niatnya Bahkan beda juga Yang namanya Niat dari si imam Apakah imam ini harus berniat Jadi imam dari awal atau tidak Dalam madhab syafi'i itu tidak jadi masalah Sehingga urusan menepuk pundaknya si imam Sebenarnya sudah tidak perlu lagi Kenapa? Karena imam pun tidak harus ditepuk pundaknya Artinya dia tidak tahu bahwa dirinya dijadikan imam Dan bahwa dia tidak berniat jadi imam Itu tidak jadi masalah Yang penting adalah si makmum Apakah dia mau bermakmum kepada orang itu Atau tidak Bahkan kalau kita pindah ke madhab yang lain Di luar madhab syafi'i Malah justru tidak boleh menepuk pundak imam Karena pada dasarnya sholat itu Harus dari awal Si imam dan si makmum Sama-sama berniat sholat jamaah Dimana imamnya harus niat dari awal sebagai imam Dan makmumnya harus niat sebagai makmum Kalau ketemu di tengah jalan begitu saja Di luar madhab syafi'i itu malah tidak dibenarkan Sehingga sebenarnya tidak ada alasan untuk menepuk-nepuk pundak seseorang Jadi kalau pertanyaannya Mas Buk yang mana yang harus saya tepuk pundaknya Sebenarnya tidak perlu itu Menepuk-nepuk pundak itu Artinya tidak perlu yang di tengah Yang di pinggir Yang paling belakang dan sebagainya Siapa saja Kalaupun kita mau bermakmum Silahkan bermakmum kepada salah satu di antara mereka itu Tidak ada masalah dan tidak perlu ditepuk pundaknya Bahkan orang tersebut pun tidak tahu dirinya Kita jadikan imam pun tidak jadi masalah Dengan catatan ini adalah madhab as-shafi'i Sedangkan di luar madhab syafi'i Justru jadi masalah Kenapa? Karena imam harus berniat jadi imam dari awal Dan makmum harus niat jadi makmum dari awal Dan mereka harus sepakat mau bikin sholat jamaah Kalau tidak ada kesepakatan seperti itu Baik dari imam atau makmum Maka sholat jamaahnya ini malah tidak sah Nah jadi kalau kita pakai madhab syafi'i Tidak harus menepuk Tapi bisa sholat berjamaah Sedangkan kalau kita pakai madhab di luar syafi'i Tidak harus menepuk Karena kalaupun kita berniat sholat jamaah Tidak sah Karena imamnya tidak berniat jadi imam saja awal